Pemirsa peneliti medis kini tengah berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin dan juga pengobatan COVID-19. Sebab langkah cepat pengembangan vaksin ampuh bagi virus corona kini sangat didambakan oleh banyak pihak, mulai dari warga biasa, pemilik usaha, hingga pejabat negara. Warga di berbagai wilayah dan negara bagian Amerika Serikat bersiap menghadapi kemungkinan PSBB Jilid II atau setidaknya penundaan pembukaan kemali kegiatan ekonomi. Harapan akan vaksin juga diungkapkan Presiden Donald Trump kepada pers di Gedung Putih. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 100 lebih vaksin yang sedang diuji coba di berbagai negara di dunia. Tapi umumnya uji coba ini masih dalam tahap-tahap awal. Hanya beberapa yang dalam tahap yang disebut sebagai fase ketiga pengujian klinis untuk manusia. Salah satunya adalah penelitian yang sedang dilakukan di University of Oxford di Inggris bekerja sama dengan perusahaan farmasi Inggris dan Swedia AstraZeneca. Temuan Oxford AstraZeneca yang dinilai cukup menjanjikan ini berdasarkan uji coba sejak April. Selanjutnya vaksin ini akan diuji pada sekitar 10 ribu orang di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Lalu uji coba lebih besar akan dilakukan di Amerika Serikat melibatkan sekitar 30 ribu orang. Pada saat yang sama muncul tuduhan dari intelijen Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris bahwa intelijen Rusia berusaha mencuri data seputar vaksin COVID-19. Rusia membantah tuduhan ini, tapi kelompok peretas yang dituduh terlibat oleh intelijen Inggris adalah kelompok yang sama yang meretas pengurus Partai Demokrat saat Pilpres 2016.